Seorang ASN di lingkungan kantor unit penyelenggara pelabuhan, UPP, kelas 3 Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, ditangkap polisi gara-gara kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan, UPP, kelas 3 Palabuhan Ratu, Mastur, membenarkan adanya penangkapan salah satu ASN di UPP kelas 3 Palabuhan Ratu yang terjadi beberapa waktu lalu. Berkaca dari kasus itu, ia melakukan respons cepat dengan menggelar tes urin terhadap pegawai yang ada di UPP, Rabu. 16 Agustus 2023, kami dengan cepat melaksanakan inisiatif sendiri terkait dengan ada oknum di ASN kami, betul ada di ASN kami, ditangkap polisi, kami melaksanakan tes urin sesuai. Kebijakan pemerintah, juga kebijakan tim kami untuk secara tegas kami mendukung proses hukum yang sudah ada, ujarnya. Dan kabarnya diamankan karena narkoba masyarakat dari UPP sendiri seperti apa, Pak? Kami dengan cepat melaksanakan inisiatif sendiri terkait dengan pemerintahan, ada oknum di ASN kami, itu ada di ASN kami, kami melaksanakan tes urin sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan juga kebijakan disiplin kami untuk secara tegas kami mendukung proses hukum yang sudah ada. Artinya dari UPP sendiri menghormati proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian, ya, Pak? Iya, seperti itu. Nah, terkait inisiasi hari ini, Pak, dilakukannya tes urin, itu ada berapa karyawan dan hasilnya seperti apa, Pak? Tes urin yang dilaksanakan oleh KKP dan UPTD, kesehatan Kota Madia Sukabumi, jumlah karyawan 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 yang dipiksa, jumlahnya betul-betul orang, semua hasilnya negatif. Oke, apa, Pak, tindakan tegas dari UPP sendiri terkait oknum ini itu seperti apa, Pak? Apakah akan ada pemecatan atau menunggu proses hukum saja, Pak? Menunggu, kami menunggu proses hukum yang sedang berproses ini. Oke, Pak, ke depan selain tes urin hari ini, apakah akan dilakukan secara rutin, Pak? Misal, sebulan atau dua bulan sekali untuk memastikan kebebasan larkoba di lingkungan UPT? Insya Allah, kami mungkin setelah diadakannya tes urin ini dan ada kejadian di tempat kami ini, mungkin secara periodik kami akan melaksanakan, Cuma mungkin waktunya, mungkin enam bulan atau tiga bulan itu kami ketepan dipikirkan seperti itu. Berjakan jangka panjang, Pak, ya? Iya, siap. Cukup, Pak. Cukup. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!